Ya, pemirsa keberadaan anjing liar belakangan ini kerap meresahkan warga di jalan-jalan di kota Kuala Tunggal. Terkait hal ini, Administrator Kabit Petertakan Tanja Parat Terimon mengatakan sudah banyak laporan yang masuk kepada pihaknya. Keberadaan anjing liar belakangan ini kerap meresahkan warga di jalan-jalan di kota Kuala Tunggal. Anjing-anjing ini kerap berkeliaran tanpa pemilih. Terkait hal ini, Administrator Kabit Petertakan di Sembunak Tanja Parat, Ritmon mengunggahkan. Pihaknya sudah banyak menerima laporan terkait maraknya anjing liar yang berada di dalam kota Kuala Tunggal. Lihatnya liar, saya lihat harus dipenuhi di tempat, bukan lagi. Sudah mau di sektor, bukan harus di masyarakat, di tanah-tanah saja. Karena sudah di luar penguasan, penanggapan itu harus dengan sempit. Tapi kalau dia masih dalam penguasan, artinya belum liar itu tugas kami mengambilkan vaksinasi. Tapi kalau sudah liar, mengerti sama-sama itu untuk kita buat. Kita padu, laporan kemenangan itu. Sejauh ini, Pak, setiap tahunnya ada laporan masyarakat, atau kalau kita lihat, atau berhitungkan? Untuk EO-nya Jelian, Pak, ada laporan ke kita, bagaimanapun tetap kita tidak lanjutkan, kita akan berhasil melakukan laporan. Semangku kita, kita akan mencoba membuat. Kita punya dengan sebuah daya yang ada, kita tetap mencoba membuat. Terima kasih telah menonton!